Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Nggak pernah pakai, karena kayaknya menurut aku Agak lama aja kalau nyuci di mesin Cuci, apalagi kalau misalnya nggak ada pengering Yaudah lah, sama aja kayak nyuci Dikucak seperti ini Nah kalau nyuci di kucat seperti ini tuh malah lebih Cepet ya menurut aku Nyuci kayak gini tuh biasanya Kalau misalnya di mesin cuci hampir setengah jam Sambil nunggu airnya Kalau ini mungkin bisa 15 menung Jadi setengahnya dari nyuci kayak gitu Apalagi kalau aku tuh nyucianya enggak Ditunda-tunda untuk sekarang- governors ini Walaupun ditunda biasanya aku 2 hari sekali Tapi jarang ya Sekarang ini aku biasanya setiap hari Jadi setiap kali aku habis subuhan gitu Terus scroll-scroll atau edit video sebentar Terus baru langsung nyuci dan langsung mandi Kayak gitu baru nanti langsung ke aktivitas selanjutnya Nah sebelum nyuci ini biasanya aku tuh kayak kosre-kosre kamar mandi Jadi untuk kosre-kosre kamar mandi ini Hampir setiap hari Setiap hari juga hampir setiap beberapa kali Setiap kali aku mandi pagi, mandi sore Kayak gitu Apalagi aku gak pernah pake penggilesan kalo nyuci Jadi yaudah manual dari ubin ini aja Karena dulu mah pernah pake penggilesan ya Cuma kayaknya kata suami aku ribet banget sih makan tempat Kalo di Jawa tuh nyuci nya yaudah pake batu aja kayak gitu Tinggal disikat-sikat yang mana kotornya Dikucuk sebentar Kalo pun dikotok yaudah Setelah itu di-press kayak gitu ya Karena memang tuju kita nih gak terlalu kotor-kotor banget Karena memang cuma keringet-keringet aja gitu Jadi udah asal-asal cuci Kayak gitu yang penting tau letaknya Si kotornya itu ada dimana yaudah gitu Paling yang kotor itu cuma sedikit neji ya Paling misalkan dia abis main apa Tapi jarang juga sih Karena neji kan udah besar ya Jadi dia gak terlalu banget main kotor-kotoran Kalo pun emang main kotoran Gak terlalu banget yang kayak misalkan kita punya bayi Atau punya yang balita yang lagi sedang aktif-aktifnya Nah kayak gini aktivitas aku Jadi kalo misalkan Jarang banget sih aku nunjukin Kalo aku tuh lagi nyuci ya Karena kayak gini gitu Takutnya kalian Ya lo cuma kayak gitu aja sih di videoin gitu Karena ya emang manual Jongkok kayak gitu Kadang juga akunya juga pengen buru-buru sih Jadi gak mau terlalu diinin banget yaudahlah Jadi seperti ini bayangankan Jadi tau kalo aku nyuci tuh manual Nah ini udah aku cuci semua Ini tinggal aku bilas Sebaru nanti bakalan aku jemur-jemur Untuk pakaiannya kalian bisa lihat sendiri Ini aku gak terlalu banyak Karena aku nyucinya hampir setiap hari Jadi kayak gimana ya Enak aja gitu Kalo nyuci setiap hari Gak terlalu banyak dan ringan Sekaligus nanti udahannya aku mandi Kayak gitu Nah seperti ini nih Aku udah mandi Terus aku jemur-jemur Nah setelah jemur-jemur Ini aku mau beres-beres ruang tamu aku Ruang tamunya sih sebenernya gak Apa ya Gak terlalu banyak buat perabotan Cuma kayak gini aja Paling bangkunya atau sofanya nih Yang selalu aku harus perbaiki Karena memang aku Pake sarung sofa Jadi kalo misal udah didudukin Dia tuh kayak acak-acakan lagi Karena gimana ya Kalo gak disarung sofain Ini aibnya keliatan banget gitu Sopanya Ini sofa lama banget Lagi tahun kapan ya Cuma aku pake satu aja Yang panjangnya gak aku pake Karena makan tempat Dulu tuh salah ya Aku beli sofanya tuh Harusnya bukan seperti ini Jadi yang simple-simple aja Kalo yang sekarang ya Kayaknya minimalis Kalo dulu tuh kayak gede Jadi makan tempat Jadi yaudah aku ambilnya satu aja Jadi kayak gitu Itu pake sarung sofanya Juga aku cuma satu Pengen liat beli lagi Tapi gimana ya Bingung gitu Pengen emang ganti Tapi yaudahlah Nanti aja Masih banyak banget Ya Allah Kalo ngikutin keinginan Kayak sofa Kayak Aduh gimana gitu Tapi Sekarang yang aku butuhin Ini untuk sekolahnya Mamas Karena Mamas ini Mau masuk SMA Jadi yaudah Ditabung-tabung dulu aja deh Nabungnya juga Bukannya nabung yang Emang tiap bulan Bisa ketabung ya Jadi seadanya gitu Kalo aku Baru nanti bisa kebeli Oke ini sekarang Aku mau masak Ini aku udah di dapur Ini udah aku siap-siapin Ini ada sayur sof Dan ada tempe Ini atas sih Tadi mau masak sof ayam ya Jadi Aku tuh pengen Masak sof ayam Tapi kayaknya aku males banget Buat beli ayamnya Untuk Keluar-keluar rumahnya lagi Karena aku tuh kalo Apa ya Mau belanja itu Harus keluar dulu Dan keluar harus naik motor Jadi kayaknya yang Udah lah Padahal Niatu udah pengen beayam gitu Cuma udah Malah seadanya aja lah Udah kayak gini Sayur-sayuran aja Dan tempe Sebenernya ada lauk sih Di kulkas Kayak ada Telur Ada Ayam Terus ayam ungkep Maksudnya ya Sedangkan aku tuh pengen Masaknya Sof ayam Yang ayam Rebusan gitu loh Yang tulang-tulangan Terus ada lelek Cuma Udah lah Ini aja Jangan itu terus gitu Anak-anak harus Dibelajarin makan ini Kalo emang Nggak mau Yaudah berarti Mau nggak mau Goreng telur Atau goreng lele Kayaknya kayak gitu Nah ini Yang sebelahnya Aku mau tumis Bumbu Untuk sopnya Terus yang sebelah Tungguhnya lagi Ini sop Apa ini Sayurannya Udah kurung Si Allah Kalo gidabin Suka bingung Banget ya Terus itu aku Masukin Kayak penyedap Roiko Kayak gitu Tomasako Jadi berbarengan Sama si air Yang belum mendidih Katanya ya Kalo misalkan Masukin bumbu Masako itu Kalo nggak mau ter Bau langu Masako itu Baunya kecium Kalo misalkan Lagi pas Kita makan Sayur Kayak gimana Jadi kalo nggak mau Terlalu baunya Nyenget gitu Dimasukinnya tuh Sebelum Airnya mendidih Jadi pas kita Nuang apa Masukin Sayurannya Baru kita langsung Masukin Jangan yang pas Kalo lagi pas mendidih Itu katanya Juga aku baru tau Gitu ya Ternyata Tapi emang bener sih Baunya agak Nggak terlalu banget Kayak bumbu penyedap Gitu lah pokoknya Beda sama Micin ya Kalo micin tuh Emang nggak ada Baunya Kayak tadi Bumbunya udah Aku masukin Ini saatnya Aku mau Masukin tempe-tempe Nah tempennya Ini gorengnya Kecil-kecil aja Nah aku memang Cenderung kalo masak Keliatannya Kayaknya sedikit ya Jadi Kayak gitu Banyak buat gue Masaknya cukup Apa untuk sekeluarga Alhamdulillah sih Cukup-cukup aja Gitu Maksudnya gimana ya Kadang malah suka Nggak kemakan gitu Kalo misalkan Itu ada sisanya Karena satu Aku tuh jarang di rumah Jarang Jadi makannya tuh Kalo pas lagi matang aja Nih aku makan Terus yaudah gitu Akunya beraktifitasnya Di luar Kalo misalkan Mamas Kan di rumah Kadang tuh mereka tuh Tau-tau Kalo misalkan aku pulang Aku tinggalin gitu Itu masih ada sisa Dia tuh ketanya Mamas udah makan belum Kayak gitu Sekarang udah Tadi sama telur Sama mie gitu Tapi kalo waktunya abis Ya memang abis Bahkan kadang kurang Nah kalo kurang yaudah Kayak gitu Masak mie Atau kayak gimana Pokoknya gak bisa Diprediksi juga ya Jadi yaudah Daripada dulu Dulu tuh aku sering banget Masak tuh banyak banget gitu Aku juga dulu Kayaknya Ini kurang deh Jadi aku masak selalu banyak Cuma gak pernah dimakan Sisanya Masih banyak Sedangkan aku tuh Emang aktivitasnya di luar Kayak orang tua aku juga Kadang kalo emang lagi mau Ya makan Ya paling seringnya Orang tua aku sih Kan ngambil sayuran-sayuran bening Kayak gitu Cuma kan Mereka juga ngambilnya Kayak yang makan secukupnya Kayak gitu Selebihnya ya Apa sih Paling orang tua ya Udah ada sayur bening Pengennya tempe Tempe tuh memang selalu aku Setok kayak gitu Cuma ya Ya udah gitu Kadang yaudah lah Daripada mau bazir gitu ya Aku masaknya Seadanya seadanya aja lah Yang penting habis Kalau misalkan kurang Ya udah tinggal gampang Kita goreng telur Ada misalkan ada ayam Kita goreng ayam Kayak gitu aja Yang penting mah nomor satu tuh Sayuran sama lauk itu Buat bekalnya suami aku dibengkel Karena suami aku dibengkelkan Aku kan jarang disana Jadi gak ada yang masak Dan dia juga gak mau beli Jadi nah itu yang dipentingin Kalau untuk di rumah mah Gampang ya Kalau dibengkelkan suami kan Kasian gitu Jadi dia gak mau ribet Ya udah tinggal pengennya makan Dan makannya tuh Biasanya aku bawain Yang sama untuk sore Karena pagi tuh Biasanya udah makan ya Di rumah Nah ini aku lanjut Langsung ke rumah Mbak Isha Nah Mbak Isha ini lagi kena Ini lagi ya Anaknya masuk rumah sakit Jadi sakit lagi Harus dirawat Dan ini dia mikirin banget Si Gemoy Jadi dia lupa Tadi pagi sebenernya Katanya dia pulang jam 6 Tapi buat beli Ayam itu Belum ada yang buka Jadi dia ini udah Setokin sih Untuk si Gemoy Makanan keringnya Cuma takutnya Kayak gitu Gemoy ini anaknya adil Agak sedikit adil Jadi kalau misalkan Dia bosan makanan kering Ya udah gitu Jadi emang Mbak Isha tuh Kalau nyetokin si Gemoy Makanannya tuh Kayak ada 3 versi gitu Kayak misalkan Ada makanan kering Makanan basah Dan biasanya Kayak ayam rebusan gitu ya Tapi karena Mbak Isha Mungkin lagi sibuk Jadi dia minta tolong ke aku Mbak aku minta tolong Beliin chicken untuk Gemoy Karena Gemoy Udah beberapa hari ini Kayak mungkin makannya agak susah Jadi Minta diganti aja Untuk dikasih chicken aja Takutnya nanti Dia gak makan yang makanan keringnya Karena kan Mbak Isha kan memang lagi sibuk ya Tapi tetep biarpun sibuk Ini Gemoy ini anak bontotnya Mbak Isha Tetep dia kepikiran banget Jadi Gemoy itu harus diperhatiin Untuk beberapa hari ke depan Mungkin Mbak Isha di rumah sakit Paling nanti Gemoy bisa masuk rumahnya Itu kalau adiknya Mbak Isha pulang Bisa sore hari ya Nah tadinya ini dia gak mau makan Tapi Alhamdulillah Lama-kelamaan Ternyata ayamnya juga dimakan Jadi Gemoy ini gampang-gampang Susah ya makannya Dan Alhamdulillahnya Gemoy itu Kalau main gak pernah jauh Jadi mainnya udah di depan rumah aja gitu Kayak abon aja gak pernah mau jauh Dan ini ke siang hari Ini udah jam 1 siang Jadi setelah nganterin makan Untuk suami aku Ngasih makan Gemoy Terus ini aku lanjut sama Mama Malesa Untuk Apa ya Nge-gym ya Ini nge-gym Nah ini tuh sebenarnya nge-gym aku bertiga Mbak Isha, Mama Malesa, dan aku Kenapa kita memutuskan nge-gym Karena badan kita tuh Gak enak banget gitu Gak ada untuk apa-apa sih nge-gym ya Ya satu ya Ada tujuan satu masing-masing Jadi kayak aku nih Badannya keliatannya kecil Tapi aku besar di perut gitu Agak sedikit buncit lah ya Untuk Mama Malesa ya sama lah Pokoknya semuanya di perut Tapi dia tuh lebih mengencangkan gitu Dan kalau Mbak Isha Dia tuh cuma untuk sehat aja Karena badannya sering sakit-sakit Jadi kata dia Kalau misalkan nge-gym Itu biasanya badannya Kalau udah terbiasa ya Kalau baru-baru malah Sakit banget beneran Aku nih Udah hari ketiga Ini beneran masih sakit badannya Cuma Gak tau kenapa Makin enak aja gitu Untuk tidurnya juga Aku lebih lelap Lebih teratur Jadi disini kayak gitu aja sih Gak ada patok Karena aku harus gurus banget Yang penting lah Ada target aja lah Setidaknya ya Menurunkan berat badan Kayak gitu Dan lebih ngincangin doang sih Sedikit aja lah Tapi gak tau juga sih Nanti bisa konsisten apa enggak Karena waktu ya Satu lagi Nah ini tuh Mbak Isha Gak bisa ikut Biasanya sih ikut Karena memang dia kan Di rumah sakit ya Nah ini tuh hari ketiga Aku tuh gembleng sama Kayak Apa sih pelatihnya Jadi aku minta Hari ini Difokusin ke perut gitu Jadi ini latihannya Ke perut semua Tapi sebelumnya Ini aku mau Olahraga kardio dulu Jadi kayak main sepeda Yang ringan-ringan dulu Baru nanti Setelah ini Yang berat-berat Kayak misalkan Sit up Kayak gitu kan Terus Pokoknya Perut-perut semua Dia ngangkat kaki Gitu Dari bau ke atas Dan ini juga sama Kalau ini sih Untuk ngencengin Si bagian Apa ini Ngencengin Bagian belakang Dan bahu gitu ya Dan tangan juga sih Beneran ini tuh sakit banget Aslinya mesti sakit tangannya gitu Karena ini udah hari ketiga ya Sebenernya tuh Kemarin aku libur Jadi Dijedak dulu Jadi hari pertama Hari kedua Kita berturut-turut Nah itu tuh Hari pertama Aku difokusin untuk Ke kaki Paha gitu Hari kedua Itu ke tangan Dan ini hari ketiganya Itu ke perut Sebenernya hari kedua itu Aku beneran drop Karena sakit Semua badannya Sakit banget Sampai Ya Allah Jalannya kayak robot Gak bisa gerak Bebenah juga Kayaknya sakit banget gitu Tapi mau gimana ya Tetep bisa lah Perempuan mah Bebenah rumah Masak Tapi setidaknya Itu beneran badannya Itu amruk banget Dan hari ketiganya itu Aku gak libur dulu Jadi gak nge-gym Baru ini Di hari keempat Untuk olahraga ketiganya Baru kita lanjut lagi Seharusnya sih Hari ke satu Kedua Ketiga Itu terus ya Baru nanti hari keempatnya Libur gak apa-apa Tapi Ya gak mau dipaksain juga lah Nah ini tuh Bagian percukai Sebenernya banyak sih Untuk latihan perut ini Tapi gak semuanya Aku shoot kayak gini Jadi ini tuh Beneran keliatannya ringan Tapi tuh buat ke otot-otot Semua Ketarik semua Sebenernya bisa aja sih Olahraganya di rumah ya Tapi kalo di rumah Males gitu Kalo kayak gini kan Jadi semangat Barang temen-temen Nah kayak gini Seharian aku kemarin Dari pagi Sampai siang hari Pokoknya olahraga ini tuh Bukannya pengen Ngurusin banget sih Lebih tepatnya Lebih sehat aja Kayak gitu Mudah-mudahan bisa konsisten ya Dan biar Kita targetnya Bisa kecapai Kalaupun enggak Yaudah lah Karena kita gak tau nih Waktunya Mudah-mudahan bisa Bismillah Karena enak juga sih Udah ngerasain kayak gini Oke deh Segini dulu aja videonya Terima kasih udah Ngikutin video aku Dari awal sampai akhir Jika kesehatan kalian Bahagia selalu Kali lagi terima kasih banget Yang udah selalu support aku Pokoknya aku juga sayang banget Sama kalian Maaf ya Kalau ada komen yang Yang belum terbalas Jadi nanti bakalan aku balas Kalau misalkan aku udah agak senggang Dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum